. Mengutip laman Observatorium Bumi Singapura, gempa bumi terbesar yang pernah tercatat, adalah berkekuatan 9,5 skala Richter, yang terjadi pada tahun 1960 di Chile. Lokasi tepatnya di Valdivia, Chile. Pada 21 Mei tahun 1960, gempa ini menyebabkan tsunami dahsyat 83 kaki atau setinggi 25 meter, melintasi samudera Pasifik dan menewaskan hingga 6.000 orang, menurut laporan Life Science. Sekitar 2 juta penduduk Chile harus kehilangan tempat tinggal mereka. Selain fakta kesedihan jutaan penduduk Chile, ada satu kisah pilu kala tragedi itu terjadi. Di mana seorang anak dijadikan tumbal untuk menenangkan bumi dan lautan. Anak malang tersebut adalah Jose Painechor. Sains menjelaskan gempa bumi terjadi karena pergerakan, gesekan, dan tumbukan antar lempeng tektonik yang membuat dataran berguncang. Patahan yang menganggah kemudian melahirkan tsunami. Chile termasuk wilayah rawan gempa bumi sebab berada jalur cincin api dunia, atau biasa disebut Ring of Fire. Sebagaimana posisi Indonesia? Sains dan teknologi modern telah membantu mengantisipasi bencana alam dan memecahkan masalah-masalah yang timbul karenanya. Namun sebagian masyarakat bersikukuh untuk meneruskan kebiasaan lama untuk merespons bencana. Salah satunya orang-orang Mapuche yang bertempat tinggal di bagian tengah hingga selatan Chile, sebagai salah satu komunitas yang paling terdampak oleh gempa Valdivia. Salah satu kisah langka terkait gempa Valdivia dicatat oleh Amos Nur dan Daun Burgess dalam bukunya yang terbit tahun 2008. Ada sebuah komunitas Mapuche di desa pesisir Cholileufu yang pada tahun 1960 sangat terisolasi dari dunia luar. Usai gempa terjadi mereka menyelamatkan diri ke daerah yang lebih tinggi. Dataran rendah yang mereka tinggali Ludes dihancurkan tsunami. Juana Namuncura Anen, seorang dukun lokal, menawarkan solusi yang sangat keji. Menurut penuturannya, seorang anak perlu jadi tumbal dalam ritual pengorbanan. Demi menenangkan bumi dan lautan. Ia kemudian menunjuk cucu dari Juan Painecur yaitu Jose Luis Painecur. Jose tinggal bersama kakek dan ayahnya di desa, sedangkan ibu Jose bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Santiago. Ayah Jose tak mampu berbuat apa-apa di hadapan warga yang menuntut putranya dikorbankan sebagai bagian dari ritual. Majalah Thai melaporkan detail ritual yang dijalankan warga amat kejam. Mereka memukuli Jose dengan kayu sampai tewas. Dadanya dirobek, jantungnya diambil, kemudian dilarung ke laut. Mirip ritual pengorbanan manusia di benua Amerika Tengah dan Selatan sebelum kedatangan Kolumbus. Saat pihak kepolisian mengusut kasus tersebut, mereka menemukan fakta bahwa dua kuda juga dikabarkan turut dimakan hidup-hidup selama ritual pengorbanan Jose. Dua pelaku pembunuhan yang ditahan mengakui perbuatannya. Mereka dibebaskan setelah dipenjara selama dua tahun. Agaknya ritual kaum Mapuche gagal total. Masih mengutip Taim. Pada beberapa hari usai pengorbanan Jose, longsor akibat hujan deras datang serta menewaskan 18 orang dekat kota Valdivia. Pada malam harinya gempa juga kembali menghantam, kali ini dengan kekuatan 7,3 skala Richter, mengguncang sisi Tenggara Cili. Hingga pada kenyataannya, nyawa Jose melayang namun bencana tetap datang. Terima kasih telah menonton!